Vaksin merupakan antigen atau mikroorganisma yang diinaktivasi atau dilemahkan yang bila diberikan kepada orang yang sehat untuk menimbulkan antibody spesifik terhadap mikroorganisma tersebut sehingga akan kebal secara spesifik aktif dan tidak terserang penyakit tertentu Pemberian vaksin memiliki manfaat sebagai berikut Yang pertama, menstimulasi sistem kekebalan tubuh agar menghasilkan antibody yang dapat melawan kuman penyebab infeksi Yang kedua, sebagai langkah pencegahan penyakit menular Yang ketiga, melindungi dari risiko kematian dan cacat seperti pada penyakit rubella Vaksin ditemukan oleh seorang dokter Inggris bernama Edward Jenner pada tahun 1796 Dia bersama John Feister pada akhir abad ke-18 menguji pembuatan vaksin untuk cacar Makalah ilmiah tentang vaksinasi itu kemudian dipublikasi pada tahun 1798 Ketajuk Unaquiry into the Process and Effects of Viral Vaksin Melihat dari sejarah perjalanannya, hal ini bermula dari Edward Jenner yang terinspirasi oleh laporan terkait pengobatan inokulasi Yang dilaporkan oleh istri duta besar Inggris untuk Turki, Lady Mary Ward Limuntaguh Jika menengok kembali pada apa yang dikerjakan Jenner, penelitian ini melibatkan metode inokulasi Inokulasi rupanya telah dikenal dalam pengobatan Asia dan Afrika Yakni, dengan sengaja menanamkan patogen, mikroba, atau virus kepada seseorang untuk menciptakan kekebalan buatan dari penyakit penulan Berdasarkan keterangan Lady Montagu, prosedur variolasi di kekaisaran Ottoman ini melibatkan pemberian keropeng cacar buku atau cairan yang diambil dari pustula Pustula ini merupakan benjolan kecil berisi nanah yang tumbuh di lapisan kulit seseorang yang terkena cacar Sukutan ini diberikan kepada orang-orang yang belum pernah terinfeksi dan masih dalam keadaan yang sehat Orang yang sehat ini akan terinfeksi sebagai efek samping, tapi akan berkurang secara sepulitkan dan menjadi kebal Namun demikian, prosesnya masih berbahaya sehingga variolator termuka Inggris berikutnya merancang teknik yang berbeda untuk meningkatkan variolasi Sebelum digantikan oleh vaksinisasi cacar yang jauh lebih aman yang telah dibuat oleh Edward Jenner bersama dengan rekannya John Feuster Vaksin cacar ini menggunakan virus vaksinia yang diduga merupakan hibride dari variola atau virus cacar dan virus cacar sapi yang telah diteliti oleh Edward Jenner Terdapat berbagai jenis vaksin, yang pertama, virus yang dilemahkan Vaksin ini dibuat dengan menggunakan galler strain, virus yang tidak menyebabkan penyakit atau menciptakan virus secara genetik lebih lemah dengan kemampuan aplikasi yang terketat Selanjutnya, virus yang dinanaktifkan Vaksin ini dibuat dengan membunuh patogen menggunakan senyawa kimia Ia biasanya ditambahkan bahan yang disebut adjuven untuk memperkuat dan memperlama respons imun yang ditimbulkan Selanjutnya, vaksin protein subunit Vaksin ini tidak menggunakan virus utuh, tetapi hanya sekuens materi genetiknya Dari sekuens tersebut, para ilmuwan mengambil satu atau beberapa gen biasanya yang mengkode selubung protein virus Selanjutnya, vaksin virus like particles Vaksin ini mengandung molekul mirip virus yang dapat memicu respons imun Namun tidak dapat bereplikasi karena tidak memiliki materi genetik Teknik ini digunakan antara lain dalam membuat vaksin untuk human papillomavirus Selanjutnya, vaksin mRNA Vaksin ini menggunakan bagian dari sekuens materi genetik virus Yang ketika dimasukkan ke dalam tubuh, dapat membuat sel tubuh memproduksi antigen target sendiri Yang terakhir, vaksin viral effort Vaksin ini menggunakan virus yang tidak berbahaya Biasanya telah dimodifikasi secara genetik Untuk mengantarkan materi genetik virus ke dalam sel Sejarah vaksin juga kian terlihat berkat penemuan vaksin COVID-19 dalam melawan pandemi virus corona Vaksinasi terbukti menekan penularan virus serta menurunkan tingkat komplikasi dan bahkan kematian pada orang yang mengalami COVID-19 Inovasi terus dilakukan Tidak hanya dari kandungan vaksin untuk membuat dosis terkuat Tetapi juga terkait cara menggunakannya Ada teknik baru yang sudah disetujui WHO dalam penggunaannya Yaitu melalui inhalasi Yang dikenal dengan vaksin hirup Vaksin yang digunakan sambil menarik nafas dalam-dalam itu Merupakan versi baru dari vaksin COVID-19 sekali suntik yang dikembangkan Kansino Vaksin sekali pakai ini pada Maret 2020 menjadi pertama di dunia yang menjalani pengujian pada manusia Dan telah digunakan di China, Meksiko, Pakistan, Malaysia, dan Hungaria Setelah diluncurkan pada Februari 2021